Belakangan beredar rekaman video diduga menampilkan aksi pemerasan yang dilakukan seorang anggota polisi di Tol Bocimi. Selesai viral, si propam Polres Bogor turun tangan mengusut peristiwa yang terekam dalam video tersebut. Kasihumas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana, mengatakan bahwa anggota yang diduga melakukan aksi pemerasan tersebut bertugas di Polsek Cijeruk. Desi tak mengungkapkan lebih lanjut soal identitas anggota tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa yang bersangkutan saat ini tengah diperiksa propam. Desi turut menyampaikan bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin 26 September 2022 lalu. Peristiwa bermula saat anggota tersebut menilang seorang pengendara mobil. Anggota itu, kata Desi, juga telah memberikan surat tilang kepada pengendara mobil tersebut. Namun kemudian si pengendara mobil terus memaksa hingga merekam peristiwa tersebut. Dalam narasi video yang beredar, disebutkan bahwa seorang anggota polisi marah-marah sambil meminta uang Rp600.000 kepada pengendara mobil yang diduga sopir travel gelap. Tak hanya itu disebutkan pula bahwa anggota polisi itu juga meminta masing-masing penumpang sebesar Rp100.000. Setelah sempat terjadi perdebatan, pengemudi mobil kemudian memberikan uang sebesar Rp500.000. Uang itu diterima anggota polisi tersebut dan kemudian pergi meninggalkan lokasi. Terima kasih. Kamu ngerai kamu lagi, kamu. Sini kan ada perlu? Udah. Kamu ngerai kamu, saya tekan ada awas ya. Tidak tahu ini yang berusaha. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih sudah menonton!